Ini sih namanya sudah keterlaluan. Semua kesalahan dari Presiden Joko Widodo, semua persoalan dari Presiden Joko Widodo dicurhat di depan makam ibunda dari Bapak Presiden Joko Widodo. Benar-benar saya tidak mengerti dengan manusia-manusia yang seperti ini. Jadi, kok bisa ya orang yang sudah meninggal masih saja dingadu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau memang kalian benci dengan Bapak Presiden Joko Widodo, langsung saja ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya yakin kok, beliau pasti akan menyiapkan waktu. Pasti akan mengatur waktu untuk bertemu dengan kalian. Tapi, saya tidak mengerti kenapa kalian malah geruduk di makam dari ibunda Presiden Joko Widodo untuk mengadu semua persoalan bangsa ini. Apakah ketika kalian mengadu persoalan di depan makam ibunda dari Presiden Joko Widodo ini kalian akan menemukan jawabannya? Sekali lagi, otak kalian ini benar-benar goblok deh. Cocoknya mas rumah sakit jiwa sajalah. Memalukan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita mencoba menyimak cuplikan video berikut ini. Aduh, nemu lagi yang kayak gini. Ini ada video mak-mak korban proksi, korban cucu tak para baser yang diisi hoax, dan fitnah-fitnah. Sampai kayak gini. kelakuannya, ibu. Kita lihat sama-sama ya. Assalamualaikum, Ibu Noto. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilahnya saya berdoa kakak ibu. Mungkau ibu bahagia di sana. Dilatakan kegudanya, diampuni bosanya, diterima semua amal kebaikan dan ibadahnya, setelah ditempatkan di surganya Allah. Amin. Maafkanlah kami sebelumnya, ibu. Kalau kami lancar, kami ingin surhat. Kenapa Pak Jokowi yang sekarang berubah? Kenapa Pak Jokowi tidak seperti gini lagi? Pak Jokowi setidak itu, lelah mengajak konstitusi untuk kepentingan putranya. Lelah merusak demokrasi untuk kepentingan putranya dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan putranya. Ya Allah, Jokowi tidak seperti gini lagi ya. Selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Kami lihat Pak Jokowi bahas seperti Pak Jokowi yang gini. Kenapa Pak Jokowi sempat gini ya Allah? Semoga Pak Jokowi selalu diberi kesehatan dan dibukakan hatinya untuk kembali kejalanan yang benar. Untuk menjadi Pak Jokowi yang baik dan juga seperti gini lagi. Kami sangat berharap kepadamu Ibu Riana dari Pak Jokowi dan negara-negara. Kami berharap Ibu Riana bisa menjadi pengaruhi dengan Pak Jokowi yang bisa mengikmaskan dengan Pak Jokowi. Ya Allah, semoga Ibu Riana terbuka hatinya dan segera mengatakan dan beri kepentingan putrinya. Semoga Ibu Riana selalu diberi kesehatan, kata rahmat dan hibayah dari Allah. Semoga Allah mengakukan doa-doa kami dan beri kepentingan putrinya Allah. Amin. Ini, bentuk seperti ini ya. Kasian sekali lihat orang-orang seperti ini. Mereka bahkan tidak paham persoalan dan sustansi yang sebenarnya terjadi apa. Tapi yang jelas ini sudah keterlaluan ya. Setelah Ibu Riana diseret, dijadikan seolah-olah dalang di balik keluarga Jokowi yang ingin berkuasa. Sekarang loh, almarhum. Almarhum Ibu Nda Pak Jokowi yang sudah meninggal. Mau ditarik-tarik juga. Ini orang-orang ini pikirannya kemana? Ini orang sudah meninggal loh. Curhat kok sama orang sudah meninggal? Ini kayak kehilangan akal ini. Kayak saya nggak bisa ngerti cara mereka berpikir. Ya kalau tujuannya supaya pengen viral, pengen terkenal, ya nggak ngerti ya. Tapi ini sudah melampau, ini sudah sakit jiwa. Datang ke kuburan, curhat. Menjelek-jelekan Pak Jokowi di depan makam ibunya. Almarhum sudah meninggal. Ini apa-apaan. Sudah kelewat batas. Aduh. Ibu-ibu mending ngurus rumah tangga. Jadi ibu yang baik. Didik anak-anaknya. Kalau memang melihat ada contoh yang salah, didik anak-anaknya supaya nggak jadi ikut salah. Jangan begini. Ini malah jadi lucu. Kalau sammen beragama yang baik dan benar, nggak ada dalilnya. Curhat di kuburan. Ngadu kok ke kuburan. Ke tempatnya orang yang sudah wafat. Tempatnya orang mati. Kalau sammen beriman itu ngadu sama Tuhan. Berdoa, istiar, tirakat yang baik. Supaya hal-hal yang menurut ibu-ibu ini tidak benar dan tidak baik oleh Tuhan kemudian diluruskan. Bukan surat di kuburan. Ini sih nyari sensasi aja. Aduh, baser-baser, lihat nih. Kalian sudah membuat ibu-ibu ini jadi hilang akal. Dengan proksi kalian. Dengan hoax yang kalian sebar. Kalian sudah merusak masyarakat. Kalian sudah merusak mental masyarakat. Membuat orang-orang berbuat hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Baser ini memang nggak peduli apa-apa. Membenturkan masyarakat dengan berita-berita bohong. Sampai rusak mentalnya. Bukan perhatian ya. Sama ibu-ibu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Dan Salam Sejahtera. Untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Para penonton kanal Youtubeku. Yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya. Sainai di Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Menyedihkan sekali. Ketika saya melihat aksi dari emak-emak ini. Jujur saya prihatin. Kok bisa sampai kehilangan akal. Nalar. Dari ibu-ibu ini ya. Kalau memang kalian tidak suka dengan Presiden Jokowi Dodo. Dengan keluarga Presiden Jokowi Dodo. Baik itu Ibu Iryana Jokowi. Gibran Rakabuming Raka maupun Kaisang Pengarif. Atur waktulah. Ketemu. Sampaikan secara langsung. Itu baru Anda jentel. Anda berani. Anda hebat. Tetapi kalau Anda lakukan dengan cara seperti ini. Menurut saya. Anda memang benar-benar goblok. Anda memang benar-benar cocok masuk ke rumah sakit jiwa. Pertanyaan saya. Apakah ketika kalian mengadu persoalan bangsa ini. Mengadu masalah Jokowi Dodo. Mengadu masalah keluarga Presiden Jokowi Dodo. Di depan mahkam dari Ibunda Presiden Jokowi Dodo ini. Kalian akan menemukan solusinya. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Yang memalukan dan menjijikan seperti ini. Kalau kalian tidak suka dengan Presiden Jokowi Dodo. Sampaikan. Viralkan di media sosial. Dengan cara-cara yang bermartabat. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Saya tidak masuk di akal. Kok masih ada manusia yang seperti ini ya? Sampai kekuburan. Mengadu persoalan Presiden Jokowi Dodo. Tentang mahkamah konstitusi. Tentang demokrasi. Jokowi tidak lagi seperti yang dulu. Saudara ku sebangsa dan setan air. Saya berharap bahwa. Kita sebagai rakyat Indonesia. Kita sebagai netizen. Harus bisalah. Gunakan akal sehat kita. Gunakan hati nurani kita. Jangan sampai hanya karena kita benci dengan seseorang. Kita tidak suka dengan seseorang. Lalu kita kehilangan hati nurani. Kita kehilangan logika untuk berpikir secara sehat. Janganlah seperti itu. Sekali lagi saya sarankan. Jika memang kalian tidak suka dengan keputusan Presiden Jokowi Dodo. Ataupun dengan langkah-langkah politik yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo bersama keluarga. Silahkan. Sampaikan lewat orang-orang terdekat. Atau bagaimana caranya Anda bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Dengan keluarga Presiden Jokowi Dodo. Sampaikan hal-hal yang kamu tidak suka. Janganlah mengadu ke orang yang sudah meninggal. Dan ini baru pertama kali. Saya melihat Emak-emak ini yang caranya untuk mencari sensasi supaya bisa viral mengadunya ke makam ibunda Presiden Jokowi Dodo. Bagi saya ini adalah perilaku yang sangat memalukan. Dalam cuplikan video berikut ini saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang masih pembicaraannya tentang keluarga Bapak Presiden Jokowi Dodo. Mari kita simak bersama-sama. Pak Jokowi ini memang yang cari masalah gitu loh. Ya. Kan gak ada masalah tadinya. Tiba-tiba Amboyah Daerika ngapain Gibran gitu. Kan jadi gak masalah. Jadi sebetulnya Indonesia itu yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja karena Pak Jokowi nyari masalah itu saja. Nah. Kalau saya ngomong gini waduh seolah-olah mas Eros ini kok waduh jangan ngelawan Pak Jokowi. Yang ngelawan siapa? Pak Jokowi sedang melawan diri dan omongannya sendiri. Ya. Sehingga rakyat membacanya. Dan rakyat berkesepulan lalu bertindak. Begitu juga yang namanya para budayawan para akademisi ya para ulama agamawan kan banyak begitu. Karena apa? Loh. Pertanyaan saya apa Butet yang melawan? Apa si Pak Mas Gunawan melawan? Pak Mustafa Bisri melawan? Kan tidak. Hanya membaca bahwa Jokowi sedang melawan dirinya sendiri. Ucapan dan dirinya sendiri. Saya katakan loh gimana sih? Kok jadi begitu? Jadi begitu gitu. Yang katanya mau ke Bandung kok ke Surabaya? Ya pasti orang nanya kok kok Surabaya pak? Wajar kan? Nah ada orang yang harus mengatakan sudah diam saja loh. Ya jangan dong. Atau Pak Jokowi bisa bilang begini juga suka-suka aku aja lah. Apa kita maunya begitu? kita nih namanya prediksi ya Mas? Prediksi. Tadi kan ada upaya kita gak tahu dari pihak mana ya kan? Upaya untuk menciptakan chaos misalnya. Katakanlah sudah lah dengan komposisi Mas sudah bilang tadi ini 20% ini 25% ini mayoritas menang pemilu segala macam ya. Kemudian kan sebenarnya orang melihat ini kan ada sisi akan terjadi kecurangan. Nah kalau itu menjadi satu keyakinan kan orang yakin nih ini curang nih gitu kan pasti kan ada perlawanan. Ponsengon pidato Ya Tuhan berilah kesempatan aku supaya bisa ngasih makan anak-anak di seluruh negeri. Kalau cuma ngasih makan Pak kita sebagai orang tua kita bela-beain buat anak kita makan yang jadi masalah kasih lapangan pekerjaan saya sudah bilang kasih lapangan pekerjaan bapak-bapaknya biar pada kerja gimana sih kalau anaknya doang yang makan bapaknya kagak bagaimana Pak lagian sampai kita tega anak kita disuruh ngantri desek-desekan cuma buat makan siang doang di sekolahan kagak dia berangkat sekolah kita kasih duit buat jajan kalau janji jangan begitu-begitu banget apa Pak aduh pon sengong sekarang udah lemah kalau pon sengong zaman dulu keker-keker alat berat rubuhin aja kagak jatuh pon sengong sekarang udah kayak belimbing sayur getas mas Gibran ngomong katanya saya culun kalau saya culun kenapa takut dengan saya bos kami tidak takut dengan kau kami sangat sayang dengan bangsa ini yang kami takutkan jangan sampai bukan dengan kau takutnya jangan sampai untuk mendudukan kau jadi wakil presiden norma etika dan undang-undang di labrak keos negara salam nkri jika putusan mk batalkan Gibran sebagai cawapres kelompok masa ini ancam ulang peristiwa sembilan gila ya gue gak habis pikir hanya karena pro kontra beda dukungan karena tahun apa politik pemilu pil pres cawapres sampai ada ancaman ingin mengulang kembali tragedi sembilan delapan membuat chaos seperti di sembilan delapan benar-benar gue gak habis pikir ya sama mereka-mereka tapi jujur gue gak bisa ngebayangin ya gak kebayang apa jadinya bangsa ini jika pemimpin yang terpilih nanti terlahir dari pendukung-pendukung yang sifat gayanya anarkis dan barbar seperti ini yang hanya karena pil pres aja sampai ada ancaman ingin membuat chaos atau mengulang kembali kejadian di sembilan delapan ya amit-amit ya na'uzubila mindalik semoga rakyat Indonesia sadar rakyat Indonesia aware tahu bagaimana karakteristik pendukungnya Prabowo Gibran yang cukup anarkis dan barbar hanya karena beda pilihan hanya karena pil pres sampai mengancam ingin mengulang kembali tragedi sembilan delapan amit-amit semoga aja rakyat Indonesia benar-benar berpikir kembali untuk mendukung Prabowo Gibran dan jujur sih sebenarnya pas gue baca berita ini gue sebenarnya dalam hati sih ada rasa ketawa gitu pengen ngakak aja gitu dengan ancaman mereka yang mengatasnamakan mahasiswa yang sok-sok gaya-gayaan gitu pengen nyamain sama mahasiswa sembilan delapan woy kalian yang mengancam akan ada terjadi pengulangan seperti sembilan delapan ngaca woy kalian ngaca emang kalian siapa inget ya mahasiswa sembilan delapan yang notabeninya adalah aktivis sembilan delapan juga mereka berhasil menggulingkan orde baru itu karena didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia lah sementara kalian mau bikin chaos pengen mengulang kembali tragedi sembilan delapan emang kalian siapa kalian emang kalian didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia kalian itu hanya didukung oleh pendukungnya Prabowo Gibran jadi gak mungkin lah bisa melakukan itu semua gaya-gayaan pengen punya nama besar kayak mahasiswa sembilan delapan gitu kalian memalukan banget kalian ya kasian banget ya pola pikir kalian tuh ternyata seperti ini tapi tenang woles aja kalian gak usah khawatir pada kenyataannya MK MK tetap gitu loh meloloskan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto jadi kalian gak usah khawatir lah gak mungkin seorang Gibran yang notabenenya anak presiden bisa gagal jadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto gak mungkin banget gitu loh bahkan kan mas Gibran sendiri udah bilang udah pernah mengucapkan saat di GBK ketika mau mendaftarkan dirinya ke KPU tenang Pak Prabowo tenang Pak Prabowo sudah ada saya disini jadi kalian gak usah ketakutan kalau mas Gibran itu akan gagal jadi cawapresnya Prabowo Subianto gitu kalian kan udah paham siapa bapaknya mas Gibran iya dong gitu jadi ya wajar-wajar aja kalau mas Gibran gayanya tuh sengah apa ya kelihatan banget sombong ingin menunjukkan bahwa gue ini anak seorang presiden jadi Prabowo gak usah khawatir tenang ya dan bahkan apa mas Gibran juga ada videonya ya ketika kalau gak salah mengumumkan tim pemenangan tim kemenangan nasionalnya Prabowo Gibran dia bilang pendukungnya harus mampu membawa kapal besar ini ke dermaga kemenangan iya sih saya sih memang ada sedikit keyakinan ya kalau Prabowo Gibran bisa menang ya paham lah ya di belakangnya siapa gitu loh tapi ingat mas Gibran jangan sombong jangan Jumawa ingat di atas langit masih ada langit ya sehebat apapun Bapak Anda sekuat apapun Bapak Anda ketika Tuhan berkehendak lain maka di mata Tuhan Bapak Anda hanya sebuah serpihan debu bukan siapa siapa ya ketika Tuhan memberi suatu keputusan bahwa nanti yang jadi presiden adalah Pak Ganjar dan Mahfud jadi malu sendiri Anda Mas Gibran oke salam NKRI oke guys itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian saya berharap dari cuplikan-cuplikan video ini ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari yang bisa mengetuk pintu hati kita untuk menyadarkan diri kita agar kita tidak menjadi seperti emak-emak yang geruduk di makam dari Ibunda Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo ini di samping itu saya mau ingatkan bahwa pesta demokrasi ini terjadi setiap lima tahun sekali semestinya kelakuan-kelakuan kita juga harus bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama ini mari kita gunakan pikiran akal sehat kita jangan emosi berpikirlah secara rasional jangan sampai kita yang sebagai rakyat biasa kita yang diadu domba oleh para elit oleh para penguasa di bangsa ini jangan sampai para elit di atas mereka makan siang bersama makan malam bersama kita yang sebagai rakyat kita yang sebagai para pendukung kita saling menghujat saling mencacimaki bahkan dendamnya bisa sampai bertahun-tahun tidak ada guna pemilu itu itu adalah pesta demokrasi saatnya kita untuk bersenang-senang saatnya kita untuk bercanda tawa dalam menyambut pesta demokrasi itu jangan kita saling mengadu domba jangan sampai ada pertumpuan darah ini yang bahaya cobalah tetap pertahankan untuk menggunakan logika akal sehat kita siapapun yang kalian dukung itu sah-sah saja pasti setiap pribadi kita kita punya pasangan punya figur yang kita unggulkan saat ini tetapi tolonglah gunakan logika akal sehat kita biar kita bisa berpikir secara waras jangan mau digoblo-goblokin sekali lagi saya sangat sedih ketika melihat ada emak-emak yang geruduk dimakan untuk curhat tentang segala persoalan dari keluarga Bapak Presiden Jokowi Dodo saat ini semoga saja Gen Z kaum milenial kalian jangan pernah mengikuti rekam jejak dari emak-emak ini jika kalian tidak suka dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo speak up di media viralkan di media pasti kalian akan menemukan jawabannya atau bila perlu datang ke istana geruduk istana minta waktu untuk bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo sampaikan kelukes anda sampaikan persoalan apa yang anda hadapi saat ini agar Presiden Jokowi Dodo itu bisa tahu agar keluarga Presiden Jokowi Dodo itu bisa sadar bukan dengan cara-cara yang tidak masuk akal seperti ini terus terang saya melihat emak-emak ini mentalnya sudah hancur mentalnya sudah rusak sehingga mereka sudah tidak bisa mampu untuk berpikir waras semoga saja untuk kedepannya kita tidak temukan lagi manusia-manusia yang model seperti ini mari kita rawat bangsa ini kita sambut pemilu ini dengan riang gembira jangan ada permusuhan jangan ada perpecahan kita sebagai rakyat gunakan logika akal sehat kita untuk menerima janji-janji manis dari para penguasa saat ini dari para capres saat ini pakai logika akal sehat kita untuk melihat untuk menganalisa untuk mengkritisi mungkin itu saja tanggapan singkat saya saya berharap netizen pemirsa Sainai TV tidak mengikuti rekam jejak dari emak-emak tadi mari tetaplah berpikir varas selamat menikmati